hai 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 semuanya assalamualaikum selamat datang di channelnya saya teman-teman kali ini saya akan berbagi resep masakan rumahan sehari-hari pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu untuk lauknya ini saya punya satu ekor ayam yang udah dicuci bersih dan udah dipotong-potong seperti ini sekarang kita sisihkan kita akan siapkan bumbunya pertama kita siapkan bumbu halusnya terdiri dari tiga butir kemiri kemudian ada satu ruas dari kunyit satu ruas dari jahe untuk cabainya ini saya pakai cabai keriting merah sebanyak 10 buah 8 siung bawang merah kemudian ada empat siung bawang putih Hai selanjutnya ada satu sendok teh ketumbar bubuk bubuk ini kira-kira sepempat sendok teh lada bubuk atau merica bubuk ya kalau mau pakai yang bulat juga boleh sesuai selera sekarang kita tambahkan sedikit air supaya gampang menghaluskannya nah ini udah benar-benar halus sekarang kita sisihkan kita akan siapkan bumbu pelekatnya di sini ada serai sebanyak dua batang kita geprek terlebih dahulu kemudian ada sejempol kaki lengkuas atau laos ada satu lembar daun kunyit ada tiga lembar daun salam nah ini kita tumis terlebih dahulu bumbu halusnya dan bumbu pelengkapnya ditumis sampai harum dan menyusur seperti ini kalau udah seperti ini sekarang kita masukkan ayamnya ini ini ayamnya kita tumis juga ya teman-teman kalau mau direbus terlebih dahulu juga boleh sesuai selera ya nah kalau udah seperti ini sekarang kita masukkan air terlebih dahulu kalau mau langsung dikasih santan kalian juga boleh sesuai selera ini airnya sebanyak 200 mili kemudian kita tambahkan satu sendok teh kaldu jamur satu sendok teh garam ya nah ini kita masak sampai airnya ini menyusut atau ayamnya itu setengah matang sementara itu teman-teman saya akan menyiapkan pelengkapnya ya disini saya punya satu papan tempe ini tempenya kita potong-potong terlebih dahulu untuk ukuran dan bentuknya bebas ya sesuai selera kalau mau agak tebalan atau tipis lagi dari ini juga boleh sekarang kita siapkan bumbunya bumbunya simpel aja terdiri dari empat siung bawang merah kemudian ada dua siung bawang putih ada empat buah cabai keriting merah ada tiga buah cabai rawit merah ada lima buah cabai hijau ya nah untuk cabainya ini disesuaikan aja sama selera kalau teman-teman suka banget sama pedas bisa ditambahkan lagi jumlahnya ya selanjutnya disini ada sejempol tangan asam jawa kita seduh terlebih dahulu kita ambil airnya aja nah ini kita cek ayamnya kalau ayamnya udah menyusul seperti ini sekarang kita masukkan santan ini saya udah siapkan santan sebanyak lebih kurang 500 mili atau secukupnya sesuai selera sekarang kita masak kembali sampai bumbu dan ayamnya itu benar-benar matang ya nah ini udah matang ya teman-teman jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah pas bumbunya juga udah matang sekarang udah siap disajikan untuk kuahnya lebih kurang seperti ini ya selanjutnya kita siapkan minyak secukupnya ini tempenya digoreng terlebih dahulu ini saya goreng sampai matang aja kalau mau garing juga boleh sesuai selera kalau udah matang sekarang diangka dan ditiriskan selanjutnya minyaknya kita kurangkan kita akan tumis bumbu yang udah disiap tadi ya sekarang kita tumis terlebih dahulu bumbunya kalau udah layu seperti ini sekarang kita masukkan cabai hijaunya selanjutnya kita masukkan air asam jawanya kalau nggak suka asam jawa bisa diganti sama jeruk nipis ataupun tomat ya teman-teman ini kita tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur setengah sendok teh garam kemudian ada 3 sendok makan kecap manis ya diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata kalau udah tercampur rata sekarang kita masukkan tempenya diaduk kembali sampai tempenya ini terlumurin sama bumbu ya nah kalau udah terlumurin seperti ini jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah pas sekarang udah siap disajikan oke teman-teman ini dia masakannya udah selesai masak simple 2 menu aja untuk pelengkapnya disini ada ongseng tempe ataupun or arik tempe ya teman-teman kemudian untuk lauknya disini ada gulai ayam jangan lupa taburin sama bawang goreng secukupnya supaya lebih enak terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai semoga videonya bermanfaat bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya sampai ketemu di lain video Assalamualaikum bye sub indo by broth3rmax